Bekerja sama dengan Selamat malam, apa kabar? Pemirsa Saka TV dimanapun Anda berada, semoga Anda dan keluarga selalu sehat walafiat. Seperti biasa, Coffee Table Talk akan hadir memberikan informasi dan inspirasi yang akan menambahkan wawasan Anda. Bekerja sama dengan Halo Pemirsa Saka TV, pasti Anda semua sudah tidak sabar untuk berjumpa kembali dengan Theocentric Motivator kita, yaitu Bapak Eloy Zaluku yang akan memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua. Dan tema yang akan kita bahas hari ini mengenai Rethinking Motivation. Sebelum itu, mari kita sapa dulu Pak Eloy yang ada di samping saya. Halo Pak Eloy, apa kabar? Halo Net, luar biasa, kabarnya istimewa sekali. Istimewa sekali ya. Dan saya juga berharap pemirsa semua yang ada di Jabodetabek, bahkan dimanapun dalam keadaan baik dan kita mau menginspirasi Indonesia malam ini ya. Betul sekali. Nah Pak Eloy, tema yang akan kita bahas hari ini cukup unik banget nih. Tadi saya baca, wah unik banget nih, Rethinking Motivation. Tapi sebelum itu mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan nggak Pak Eloy untuk Pemirsa KTV di Rumah nih di awal tahun 2016 ini gimana? Ya, jadi Rethinking Motivation itu tentang, ayo kita memikirkan ulang motivasi itu apa sih? Kenapa sih orang bangun pagi-pagi lalu pergi bekerja? Apa sih sebetulnya yang memotivasi mereka untuk melakukan itu? Betul sekali. Dan nanti kita akan lihat bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam relationship. Ketika orang menikah, sebetulnya apa sih motivasinya? Tetapi sebelumnya, saya mau menyampaikan kepada semua Pemirsa apa yang menjadi komitmen saya di tahun 2016 ini. Dan saya berharap Pemirsa semua juga dan termasuk Net dan kita semua itu juga punya komitmennya. Betul. Saya punya komitmen tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya. Kalau suatu hari nanti Net, 100 tahun setelah saya meninggal dunia. Ya. Saya nggak tahu saya akan meninggal dunia kapan, ya mungkin di usia 100 tahun, 120, I don't know. Tetapi saya lagi berpikir ya, 100 tahun setelah saya meninggal dunia, kalau ada orang-orang yang pernah menyebut nama saya setelah saya meninggal nanti, itu karena mereka sedang berbicara dan berdiskusi mengenai salah satu dari lima topik utama. Apa itu? Apa itu? Yang pertama, mereka lagi berbicara mengenai theocentric motivation. Yang sekarang kita sedang bicarakan. Betul sekali. Atau yang kedua, mereka lagi berbicara mengenai sales warrior using rape sales principles yang ada di depan kita. Yang kita belum bahas apa-apa, dalam beberapa bulan ke depan kita juga akan membahas mengenai buku ini. Wow. Yang ketiga, ketika mereka lagi berbicara mengenai theocentric leadership, juga kita belum bahas. Yang kita akan bahas bersama-sama juga di COVID Table Talk ini. Yang keempat, tentang corporate culture. Apa itu? Itu tentang budaya perusahaan. Setelah 10 tahun saya memberikan training seperti ini. Saya minum duluan ya. Ya boleh. Oke. Wow, banyak sekali ya yang ternyata belum dibahas juga nih. Banyak sekali. Oke, dan yang kelima. Yang keempat tadi, corporate culture. Saya tidak pernah masuk ke satu perusahaan setelah training selama 10 tahun ini. Yang mana perusahaan itu berhasil dalam jangka panjang tanpa budaya yang baik. Jadi budaya itu penting sekali. Budaya kerja, etos kerja penting sekali. Tetapi tidak ada satu perusahaan yang bagus budayanya tanpa kepemimpinan yang baik. Jadi kamu lihat bahwa, dan pemirsa lihat, ternyata antara budaya dengan kepemimpinan itu 11-12. Pemimpin membentuk budaya perusahaan, di saat yang sama, budaya membentuk pemimpin-pemimpinnya. Jadi akhirnya saya terpikir untuk meneruskan program dokter saya hanya untuk belajar mengenai ini. Jadi saya mau meneliti. Sebetulnya bagaimana sih budaya itu membentuk pemimpin dan pemimpin membentuk budaya. Supaya harinya akan tiba setiap perusahaan menginginkan budaya perusahaannya dibangun, mereka akan meminta bantuan kami di Capstone Consulting Group. Dan yang terakhir, bicara mengenai family. Family. Jadi namanya Theocentric family. Theocentric family. Jadi ada lima. Saya tidak tahu apa yang menjadi komitmen pemirsa dan komitmen Natali di tahun 2016 dan seterusnya. Tetapi saya sudah memutuskan. Kan kita sudah bahas di minggu-minggu lalu. Putuskan. Putuskan. Mau apa? Gitu ya. Jadi keputusan saya adalah saya akan membaktikan seluruh hidup saya untuk lima hal ini. Lima hal. Dan saya pikir ya sampai umusia saya seratus tahun pun gak akan habis dibahas lima hal ini. Dan lima hal ini harus ada di Coffee Table Talk ya? Harus ada. Ada dong. Oke. Jadi itu pemirsa yang menjadi komitmennya. Saya menyampaikan ini supaya pemirsa dan kita semua itu juga memikirkan kalau belum punya komitmen, apa komitmennya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan khusus membahas mengenai rethinking motivation. Rethinking motivation. Apa itu Pak Eloy? Kira-kira. Jadi ya. Pasti mau pertanyaan nih. Pas liburan kemarin itu, saya kan sempat pergi bersama dengan istri dan anak-anak. Tetapi yang namanya memang kesukaannya baca dan berpikir, saya itu pasti ternyata membawa buku. Dan ada satu buku yang baru saja keluar, ada di ini buku bahasa Inggris ya. Dituliskan oleh sepasang, pasangan muda ya. Namanya Neil Dosey dan Lindsay McGregor. Itu saya baca bukunya dan ternyata buku ini sebetulnya hasil-hasil pemikiran dari puluhan orang-orang terbaik di seluruh dunia. Yang pernah melakukan penelitian mengenai motivasi. Oh oke. Jadi kumpulan ya semuanya berarti ya. Dari kumpulan itu, memang akhirnya mereka membuat satu teori mereka sendiri. Dan itu yang menjadi basis dari apa yang sedang kita bicarakan ini. Yang saya keluarkan namanya rethinking motivation. Ini berbicara mengenai ada tiga sumber motivasi kenapa orang pergi bekerja. Tiga sumber motivasi kenapa kita bekerja. Jadi nanti silahkan, Ned, lagi nge-hosting seperti ini. Jadi sebetulnya motivasinya apakah ada di antara enam ini. Oh oke. Wow oke. Dan pemirsa juga lagi nonton seperti ini. Kenapa sih Anda nonton kita? Apa yang membuat Anda, memotivasi Anda melakukannya? Ya. Dan bagi yang masih kuliah, kenapa sih Anda mengambil jurusan yang Anda pelajarin itu? Bagi yang sudah bekerja atau mau memikirkan untuk buka usaha. Why? Ini ada tiga sumber motivasi. Yang pertama. Yang pertama adalah? Namanya adalah the work itself. Jadi bahasa Inggrisnya the work itself. Jadi pekerjaan itu sendiri yang memotivasi Anda. Oke. Dan selanjutnya? Yang kedua, itu berbicara mengenai your identity, berbicara mengenai belief, berbicara mengenai keyakinan-keyakinan, berbicara mengenai prinsip-prinsip hidup Anda. Dan yang terakhir, itu namanya external forces. Artinya apa? Itu adalah pengaruh dari luar. Oke Pak Elo, kita hold dulu tiga hal tadi. Baiklah pemirsa KTV, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Coffee Table Talk, hanya di KTV Televisi Kota Kita. Terima kasih telah menonton!